Pemirsa Pusat Perbelanjaan Lipoplaza Lubu Kelinggau sangat memperhatikan protokol COVID-19 di tengah wabahnya corona saat ini. Manajemen Lipoplaza telah memberlakukan pengecekan suhu tubuh pengunjung dan juga mewajibkan mencuci tangan serta menggunakan hand sanitizer sebelum berbelanja. Ketentuan ini mengacu dengan keputusan pemerintah. Untuk menjaga penyebaran virus corona yang mewabah, pengunjung Lipoplaza yang akan masuk ke dalam pusat pembelanjaan tiga lantai itu harus melalui tahapan pemeriksaan COVID-19 oleh security. Mereka pun diminta antri dan mentaati aturan di tengah pandemi corona tersebut. Hari ini merupakan penerapan new normal di wilayah kota Lubu Kelinggau dan sekitarnya. Manajemen Lipoplaza pun yang sudah membuka perbelanjaan ini sejak 27 Mei 2020 lalu menyambut positif penerapan new normal tersebut. Salah seorang pegawai kopi bro, Sally, menyatakan bahwa sejak pandemi corona ini kedai kopi baru dibuka seminggu yang lalu. Ia menyebutkan pembelinya belum terlalu banyak. Kendati demikian, pihaknya optimis pasca pandemi COVID-19 ini penjualan produk mereka akan kembali normal seperti sebelum wabah. Pengunjungnya rame dah, tambah dah? Pengunjung masih kayaknya belum banyak yang tahu ya. Pengunjung masih belum tahu ya? Oh, belum tahu. Jadi, mau buka atau itu. Saya katanya dari tanggal 27 Mei kamu bukaan. Iya, dari tanggal 27 Mei sudah hampir satu minggu. Hari kan new normal kan? Iya. Ada target-target ada duit kamu saat penjualan ini? Belum sih. Belum ya? Jadi masih ngikutin ini aja. Apa harapannya dengan new normal? Semoga kembali normal kayak biasanya walau tidak kayak dulunya. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Ronald menilai upaya pihak Lipoplaza memeriksa suhu tubuh pengunjung sangat baik. Karena itu salah satu protokol COVID-19 guna mencegah penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat. Semoga kedepannya kebiasaan-kebiasaan baik yang sebelum ditularkan lulur corona ini. Kebiasaan baik dalam materi setiap proaktifitas kita harus cuci tangan, pakai masker. Jangan kebiasaan baik tersebut, mudah-mudahan walaupun pola corona ini terus ada, masih ada, tapi bisa berimbang gitu. Di sisi lain, pola hidup kita lebih baik, lebih sehat. Mudah-mudahan corona nanti walaupun kiri masih, tapi bisa langsung-langsung berpura. Tim Liputan Silampari TV